dan nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali nabi dan rasul yang punya sifat ma'asub dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang dari balil sampai sekarang jumatan yang tidak pernah salah pandangannya tidak pernah keliru bicaranya tidak pernah salah mendengarnya, mustahil ustad, seustad-ustadnya kiai sekiai-kiainya pasti pernah salah jadi kalau anda ingin mencari kesalahan seorang ustad ya pasti ditemukan sepanjang dia manusia kiai demikian habib demikian sepanjang manusia sepanjang bukan nabi dan rasul siapapun, mau pejabat, mau rakyat mau birokrat, siapapun pasti ada potensi untuk berbuat salah sepanjang kita masih hidup dan sepanjang setannya juga menunaikan tugasnya untuk menggoda manusia nah Allah yang punya sifat rahman dan rahim sebagai penutup bagian dari khutbah ini menginginkan dalam situasi itu pun tetap melindungi kita tetap menjaga kita karena Allah pun mendeklarasikan engkau bisa menggoda tapi aku pun membentengi hambaku dari godaanmu itu maka kesempatan diberikan oleh Allah supaya kita menyadari kekeliruan itu mengoreksinya dan kembali kepada jalan kemuliaan tidak ada manusia yang tidak salah selain nabi dan rasul tapi diberi kesempatan oleh Allah dari kesalahan itu kembali menjadi soleh saudara bila kita mengoreksi yang salah menjadi soleh tidak baik menjadi baik maka kebaikan yang dihasilkan dari sifat korektif dari yang tidak baik itu disebut birun namanya birun bila itu melekat pada diri kita kembali jadi baik birunnya nempel dalam diri kita jadi baik lagi maka berubah menjadi mabrurun maka dilatihlah setidaknya dalam ritual setahun sekali belajar kontemplasi apa selamanya saya akan jadi seperti yang tidak baik ini kata-kata kotor senang mencelah orang pikiran yang gak bagus mendengar yang gak baik sementara saya sadar saya pulang akan menghadap Allah nanti dikumpulkan di padang Arafah maka dibawa ke miniatur kehidupan orang kumpul semua sama mau pejabat mau rakyat mau punya kedudukan mau tidak pakaiannya sama ritualnya serupa deklarasi kesetaraan bahkan sebelum PBB deklarasi sebelum ada terbentuk banyak negara Islam sudah memperkenalkan kesetaraan tapi dalam kesetaraan itu ada rendungan apakah akan begini selamanya sementara kita akan pulang kepada Allah apa gak malu pulang dengan status sebagai pencuri pulang dengan status sebagai koruptor pulang dengan status sebagai pencela pulang dengan status sebagai penyogok apa gak malu di firalkan di alam akhirat nanti pulang koruptor pulang penyogok pulang pezina pulang penipu datanya dibuka semua gak bisa bohong atau gak malu maka direnungi itu di arafah itu taubat dia kenali dirinya tahu kemana dia berkehidupan kemana dia berakhir kemana dia pulang setelah itu dia bertekad dia fikir dari arafah pergi ke musdalifah faizah faizah afadtum min arafati faizkur allaha indal mash'adil haram dia bawa zikirnya dia bertekad dia akan lempari itu sifat-sifat buruknya yang ada dalam tubuhnya dulu karena tiga yang pengaruhi dia menjadi tidak baik dirinya yang tidak bisa mengonrol nafsunya faktor lingkungan sekitar yang dekat lalu yang ketiga lingkungan jauh terdekat yang disebut akabah dalam diri lingkungan sekitaran disebut ustah yang jauh disebut dengan ula maka yang pertama dia lakukan lempari dulu sifat yang tak baik dalam dirinya maka catatan di arafah dia bawa ke muzdalifah dia bawa tujuh kerikil disitu dia datang ke jamarot dia lempari bismillah allahu akbar lontar sifat kurang baiknya oh ini diri saya yang tak bisa mengontrol nafsu sering celah orang bismillah allahu akbar lontar dia nangis karena yang dilontar sifat buruknya ritualnya demikian dua lontar tiga lontar sampai ujung kepala sampai kaki setelah dia melontar dia menghadap ke arah kiblat lalu dia berkomitmen ya Allah detik inilah aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepada engkau penguasa semesta ada orang-orang berkata Tuhan itu alam semesta maka Allah lebih detil lewat Rasul yang disampaikan akulah penguasa alam semesta itu ada sering orang berkata karena dia sulit menemukan Tuhan dia katakan semesta begini alam semesta memberikan hukum saudara Allah langsung mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin kalau engkau masih bingung akulah Tuhan yang merawat dan mencipta semesta itu maka Nabi mengajarkan aku pasrahkan ya Allah diriku kepada engkau penguasa semesta bila pun selama ini aku sholat aku beribadah aku hidup ya Allah dan kalaupun aku wafat sampai detik ini aku menyadari aku banyak salah maka aku bertobat dan berjanji tidak akan menyimpang lagi kalau engkau beri aku kesempatan hidup setelah ini aku berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik lagi mulai detik ini lalu setelah itu dia merenung lagi ada yang belum selesai maka dia pergi ke Muna kita kenal dengan Mina dia renungkan apa nih karena pengaruh teman catat oleh dia oh ini saya gak bagus karena gaulnya gak baik disini karena pengaruh tempat baru dia bertugas bertemu lingkungan baru ulah maka dia balik lagi sehari renungkan lagi dua hari dia merasa bagus selesai tawaf ifadah terdahulukan oleh dia selesai tuntas tuntas hajinya dia merasa kurang sempurna sampai hari ketiga nafar akhir apa kesimpulannya limanit taqa jika dia sudah menilai dirinya taqwanya sudah balik jadi intinya taqwa lagi taqwa lagi itulah sebab ya bekal haji pun dari bekal taqwa pulang taqwa dimana ditemukan statement bekalnya al-baqarah 197 al-hajju ashrum ma'lumat fa minfaradah fihinna al-hajja fa la rafata wa la fusuqa wa la jidala filhajja wa ma tafa'alu min khairi ya'adabhullah wa ta'zawwadu fa'inna khairazali taqwa haji itu ditentukan waktunya sudah viral diketahui persiapan sampai puncaknya jika anda komitmen bersiap haji maka siapkan dirimu jangan berkata kotor jangan engkau berdebat pada yang tidak penting berselisih jangan berpilaku menyimpang itu yang kita koreksi disana silahkan berbekal Allah tahu banyak orang mau berbekal kopernya itu silahkan besarin bekalin materinya baju persiapan tapi yang terpenting bukan itu kata Allah yang terpenting itu koreksi dirimu wa ta'zawwadu fa'inna khairazali taqwa bakal taqwamu makanya sebelum berangkat kita manasik tuh malam tahajud tingkatkan baca Qur'an tingkatkan itu bagian taqwa nanti disana dioptimalkan begitu pulang lima anit taqwa setelah dua hari tiga hari selesai di munah itu kita simpulkan ada perubahan itulah sifat taqwa ketika pulang berubah jadi baik yang tak baik dikoreksi jadi baik itulah birrun melakat pada pelakunya mabrurun ini yang dimaksud kalimat nabi alhajjul mabrur haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya bagi kita yang belum atau tidak berhaji di tahun ini maka diberikan jalan berbeda tapi ini bukan haji tetap haji lebih utama karena ada ritual-ritualnya tapi ada substansi yang serupa mabrur membentuk karakter mabrur walaupun belum ada kesempatan haji lewat apa itu? awal dhul hijjah kita puasa bekali taqwa disana wukuf di hari ke sembilan waktu Saudi makanya disebutkan yaum siyam yaumi arafat puasa yang dilangsungkan di hari harinya saat orang-orang itu wukuf di arafah hari di arafahnya tanggal sembilan sembilan waktu Saudi sembilan waktu kita disana tanggal sembilan wukuf disini kita tunaikan puasa sama persis puasanya ya seperti halnya perilaku orang-orang yang sedang wukuf dia merenung dia koreksi jadi tidak seperti yang ramadhan sifatnya tidak seperti yang ayam melbil sifatnya bukan cuma sekedar tahan lapar haus terbit fajar sampai maghrib semua puasa tidak begitu ada keistimewaannya khusus untuk arafah esensinya koreksi diri kenali kekurangan dan seterusnya malamnya takbir saat disana melontar jumrah esoknya tanggal 10 disini kita menyembeli sifat hewani hewan itu diciptakan dengan nafsu jadi gambaran nafsu itu ada di hewan hewan tak punya takwa karena disana melontar sifat hewani nafsunya disini menyembeli dan kalimatnya setelah itu sama menghadap ke arah kiblat mengatakan kalimat yang sama ini wajah dan seterusnya inilah yang dimaksud Allah di Quran surah 22 ayat 37 disana takwa disini takwa yang diterima yang sampai pada Allah itu bukan berapa besar sapinya bukan berapa besar kerbaunya bukan berapa banyak darahnya yang diterima oleh Allah kata Allah takwanya ada perubahan gak merasa lebih dekat gak dengan Allah merasa meningkat gak ibadahnya meningkat mendekat lebih dekat lagi itu korba semakin meningkat disebut kurban itulah sebabnya ibadahnya disebut kurban dari kata korba bukan korban kurban kenapa disebut kurban yang dimaksudkan ketika kita berbagi dan komitmen menjadi baik dilihat standarnya setelah itu menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah meningkat takwanya itulah mabrur sekarang kita lihat sehari setelah hari tashrik jumat ini jumat deklarasi perubahan diri kita bukankah kita di jumat ini dipanggil untuk meningkatkan pikir coba dicek jadi lebih dekat gak dengan Allah merasa meningkat gak takwanya beruntung kita Alhamdulillah tinggal di Indonesia karena semua bagian dasar kehidupan berbangsa berbagai arah dipaku dengan sifat takwa di pendidikan undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 dari mulai pasal menimbang A sampai E 5 itu poinnya poin kedua B itu sudah takwa undang-undang dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan melenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang maes serta akhlak mulia baru mencerdaskan kehidupan bangsa masuk tentara Sabta Marga ada tujuh nomor tiganya itu adalah takwa kami tentara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang maes membela kebenaran kejujuran dan keadilan masuk hakim ada panca Dharma nomor satunya itu takwa dari takwa sampai tirta satunya takwa kami hakim Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang maes masuk polisi tribrata nomor satunya takwa kami polisi negara kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang maes jadi itu ukuran pendiri bangsa ini menginginkan kita jadi orang baik sebelum pintar sebab pintar tidak baik coca korupsi itu banyak dilakukan oleh yang pintar pengelabuannya oleh yang pintar cuma karena tidak ada takwanya sebagai amanat undang-undang itu yang jadi problem nah kalau kita mengklaim negara muslim terbesar setiap Jumat pengingat pertama takwa halirin bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu pulang Jumatan betul gak takwanya ada tuh ada gak yang hilang sendal tuh baru keluar masjid itu kalau kita tunjukkan menjadi muslim yang benar berubah jadi lebih baik kurban dekat dengan Allah itulah esensi manusia mabrur yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati